Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Wayu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Wayu Pada kesempatan kali ini saya akan coba sharing Terkait syarat naik pesawat terbang Di masa PPKM ini Terutama untuk anak usia yang di bawah 12 tahun Karena peraturannya seperti ini teman-teman Penumpang berusia di bawah 12 tahun Sementara dilarang melakukan penerbangan domestik Ternyata untuk anak-anak usia di bawah 12 tahun Masih bisa untuk naik pesawat terbang Ini ada informasinya Dari yang komentar di channel saya Pertama ada yang menanyakan Kalau bawa bayi bisa nggak ya? Mohon infonya Anak di bawah 12 tahun belum boleh kak Tapi ini ada informasi dari akun OPPO A12 Informasinya Saya tanggal 21 kemarin bawa bayi 15 bulan dari Jakarta ke Batam Kalau pengalaman saya dari Bandara Jakarta ke Batam Tanggal 21 Agustus 2021 Untuk persyaratan orang tua Untuk persyaratan orang tua Surat vaksin dosis pertama Hasil suai PCR Dan KTP domisili Batam Ini persyaratan orang tua Untuk anak saya Untuk anak saya usia 15 bulan Hanya surat keterangan sehat Kaka yang sudah berdomisili Batam Kalau ada akte juga bisa dipakai Akun OPPO A12 ini Naik maskapai CityLink Nanti penumpang yang bawa bayi Bisa langsung temui satgas COVID Di maskapai CityLink Untuk minta cap atau validasi berkas Nah ini ada informasi lagi Dari akun OPPO A12 Mending jangan dulu beli tiket Pastikan ke Bandara dulu Jika jauh dari Bandara Nginep Nggak apa-apa Nanti PCR di Bandara Hasil keluar Langsung booking tiket saja Saya kemarin dari Indramayu Mau ke Bandara Jakarta Sekitar 6 jam Jadi jarak Jakarta Kita Indramayu itu 6 jam kurang lebih Teman-teman Akun OPPO A12 ini Tanggal 19 sampai Bandara Jam 10 langsung PCR Besok tanggal 20-nya Jam 5 sore Surat swipe PCR-nya keluar Jam 7 malam saya booking tiket Untuk tanggal 21 pagi Jadi akun OPPO A12 ini Minap 2 malam Sehari di Bandara Kita cari lagi informasinya Nah ini dia dari akun OPPO juga Untuk anak usia 15 bulan Tidak pakai PCR Hanya surat keterangan sehat saja Cuma Kakak pastikan lagi Ke Bandara Daerah masing-masing Biar lebih jelas Nah jadi Saran dari akun OPPO A12 ini Jika emang benar-benar Ingin melakukan penerbangan Bersama dengan anak Yang usia di bawah 12 tahun itu Lebih baik datang ke Bandaranya terlebih dahulu Dan tanyakan ke petugas KKP yang ada di Bandara Yaitu petugas yang memvalidasi Berkas-berkas Syarat untuk naik Pesawat terbang Jika perlu Kakak catat dan kakarkam Hasil pembicaranya Jika diizinkan Dan syarat-syaratnya apa saja Itu yang dilakukan oleh Akun OPPO A12 Sehingga beliau ini bisa Naik pesawat terbang Bersama anaknya Yang berusia 15 bulan Nah ini Ada informasi tambahan Saya sempat copy Dari akun Novi Budiarti Informasinya seperti ini Kata petugas KKP Di Bandara kemarin Syarat-syaratnya KTP sesuai domisili Vaksin minimal dosis 1 Surat domisili kita tinggal Dan swab PCR Untuk anak di bawah 12 tahun Jika sudah sekolah Wajib menyertakan Surat keterangan Dari pihak sekolah Dan swab PCR Surat keterangan kesehatan Tidak diperlukan Karena sudah swab PCR Tapi mungkin saja Berbeda-beda di setiap daerah Oke jadi lebih baik Datang dulu ke bandara Dan tanyakan Syarat-syaratnya Ke petugas KKP Yang bertugas di masing-masing bandara Oke kurang lebih Seperti itu teman-teman Informasinya yang dapat Saya sampaikan Jika ada yang ingin Ditanyakan Atau koreksi Atau sharing informasi Terkait Persyaratan naik pesawat terbang Di masa PPKM ini Silahkan tulis di kolom komentar Tetap semangat Jaga kesehatan Patuhi protokol kesehatan Yang penting semua sehat Terima kasih Baik teman-teman Ini ada sedikit informasi tambahan Untuk CS Garuda Indonesia Nomor teleponnya Ini bisa WA Cabang Pondok Indah Mall 0812 1936 5963 Untuk cabang Kota Kasabelanka 0813 8214 0645 Untuk Senayan City 0812 4601 3803 Untuk bandara yang dikelola oleh Angkasa Pura 2 Ini biasanya Dari Jakarta Sampai ke Aceh Itu dikelola oleh Angkasa Pura 2 Ada pun sebagian di Pulau Kalimantan Ini ada nomor teleponnya teman-teman Untuk call centernya bisa 138 Di emailnya ada ini Kontakt.center.atangkasa.pura2.co.id Ada pun Sosial media Ada FB fanpage-nya Disini Airpods 138 Di twitternya Atau di informasi di website-nya Ada instagramnya juga Atau bisa WA Atau bisa WA teman-teman Disini 0811 984 138 Nah ini untuk Kontakt center Angkasa Pura 1 Biasanya Angkasa Pura 1 Itu pengelola bandara Dari Jawa Tengah Sampai ke arah Papua Itu biasanya yang mengelola Bandaranya Angkasa Pura 1 Untuk teleponnya Ada di 172 IG-nya AP Underscore Airpods Jadi mungkin teman-teman Bisa menggunakan Nomor telepon ini Untuk menanyakan Terkait Persyaratan Naik pesawat terbang Untuk anak Usia di bawah 12 tahun Jika ingin mencobanya Tanpa terlebih dahulu Datang ke bandaranya Dan nanti Di video saya juga Terdapat Kontakt-kontak Dari maskapai Yang ada di Indonesia Terima kasih Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.